Halo guys, para subscriber dari Dias Project Mungkin teman-teman dari subscriber Dias Project bertanya-tanya Mama Lisa mana ya, karena belum pernah bertemu dengan Mama Lisa ya Ini Mister nanti akan menyulap ya Apa, Mama Lisa akan berada disini sebentar lagi Satu, dua, tiga Ini dia Mama Lisa guys, akhirnya Gimana Mama Lisa, apa kabar? Baik Ini dia Mama Lisa Mister nanti akan, kali ini akan mereview ya 13 hantu Jepang Jangan lupa stay tune ya Kali ini Mister nanti akan menonton! Saya akan mereview 13 legenda hantu Jepang yang sangat menyeramkan Oke, kita langsung aja Hantu Jepang yang pertama yang mau kita review adalah Kuchisake Una atau wanita bermulut robek Mengapa hantu ini disebut wanita berkulit sobek? Konon hantu ini itu merupakan sejenis siluman ya, dalam mitologi Jepang dan merupakan legenda urban legend gitu kan Ia itu sebenarnya wanita yang selalu menutupi wajahnya ya, jadi karena ada robeknya itu Ada yang mengatakan bahwa ia itu merupakan korban operasi wajah yang gagal Dan dokter yang mengoperasikannya itu tidak sengaja memotong hingga robek Sehingga wanita itu historis dan membunuh dokter tersebut Sementara dalam legenda urban legend yang lain, dokter mengatakan bahwa wanita ini itu sebenarnya adalah seler ya dari seorang samurai yang kemudian sangat sombong dan jahat Akhirnya dibunuh oleh samurai tersebut Konon ia sering berjalan-jalan di tempat yang sepi Ini teman-teman sudah lihat ya, fotonya ya, sangat mengerikan ya, kalau kita bertemu dengan wanita seperti itu pasti sangat takut Apabila kita berjalan-jalan di Jepang sana, apabila wanita itu bertanya Apakah saya cantik? Apabila teman-teman menjawabnya, ya maka ia akan membuka maskernya Dan bertanya lagi Tapi kalau teman-teman malah menjawab tidak Itu juga berbahaya Karena dia pasti akan membunuh Itu adalah review dari hantu yang pertama Sekarang kita review lagi hantu yang kedua Hantu yang kedua adalah Yuki Onna Ini dia gambarnya Yuki Onna ini adalah hantu wanita salju Yuki Onna ini adalah siluman wanita salju Ini rambutnya, kalau kita lihat ini rambutnya panjang terore Dia itu suka membunuh pemuda-pemuda yang menyukai dia Itu adalah Yuki Onna Wanita Salju Yang ketiga, ini teman-teman sering lihat Di film-film Jepang Yang ketiga ini adalah Sadako Ini sadako fotonya seperti ini Ini sadako ini Mungkin teman-teman tidak asing Kalau ada sumur tua Jadi sadako ini Hantu wanita yang keluar dari sumur tua Dan ini sumur tuanya itu Bernama sumur okiku Jadi konon ada beberapa versi yang mengatakan Bahwa dia itu jatuh cinta kepada seorang samurai Dan akhirnya Dibunuh ya Dibunuh dan mayatnya itu tidak ditemukan Ternyata ada di dalam sumur itu Terus yang keempat Ini adalah hantu tapi tidak menyeramkan ya Namanya Yashiki Warashi Ini adalah hantu anak-anak Usianya 5-6 Ini gambarnya seperti ini Ini penampakannya itu wanit gadis yang tomboy gitu ya Berwajah berpotongan cepak ya Terus Apa Bajunya itu uparannya merah Seperti itu Yang kelima adalah Roku-Rokubi Atau hantu Jepang ini Hantu yang leher panjang ya Ini beberapa film Mr. Andre pernah Ngeliat film yang lehernya panjang seperti ini Konon ini adalah Saat dia itu Apa Menjadi berleher panjang itu Karena ia dihukum atas pantangan dari agama Buddha Pada siang hari Dia akan tampak seperti manusia biasa ya Membaur dengan masyarakat Seperti kita Bersosialisasi seperti biasa Tapi pada malam hari Dia akan berubah Lehernya memanjang Dan menyeramkan Katanya dia juga Menakuti orang-orang yang Pemabuk atau juga Sedang tertidur Dan katanya dia ini Hantu ini mengisap darah Yang ke-6 adalah Ini gambarnya Ini mungkin di beberapa negara Juga ada ya Ini Hantu tapi Cuma kepala aja Gini ya Atau mungkin di Indonesia juga ada ya Ini adalah Nuke Kobi Nuke Kibi itu Dalam Bahasa Cina itu artinya Leher yang dapat dilepas ya Pada siang hari ini Seperti manusia biasa Juga Membaur dengan masyarakat Namun menjelang malam Wujud aslinya itu terlihat Kepalanya itu terpisah dengan tubuhnya Setelah terpisah itu Kepalanya akan terbang Dan mencari manusia Dan kononnya Dia juga Menggigit korbannya Dan apabila sampai matahari Terbit Tidak bisa menemukan Tubuhnya Maka ia akan mati Itu yang Keenam teman-teman Terus yang ketujuh Ini adalah Lucu malah bentuknya ya Ini Payung tapi punya mata ya Ini namanya Kasabake Kasabake ini adalah Hantu yang berwujud payung Dengan mata satu Dan lidah Dia punya lidah ya Seperti ini ya Lidahnya itu menjulur Persis seperti pegangan sandal ya Hantu ini suka berterbangan Dikala musim hujan ya Hujan turun Konon hantu ini Suka bermain-main dengan anak kecil Jadi ini sering orang tua Kalau menakuti anak-anaknya Itu Wih awas ada Kasabake Karena Seperti itu Terus yang kedelapan adalah Ini Yang kedelapan Ini hantu dari Jepang Namanya Kapa Kapa merupakan salah satu Urban legend yang terkenal di Jepang juga Makhluk ini itu Seperti amphibia Dapat tinggal di darat Dan di air Kapa ini juga disebut Sebagai monyet air Karena menyerupai Sekor monyet Tingginya itu Sebenarnya Tidak terlalu tinggi ya Seperti anak Usia 4 atau 5 tahun Mulutnya Berbentuk seperti paruh Seperti burung gitu ya Dan kaki tangannya itu Berselaput Seperti bebek Oleh karena itu Apabila Kita Bertemu dengan Manusia Manusia seperti ini Itu justru malah Sangat mengerikan Teman-teman Yang kesembilan adalah Hanako Beberapa film Pernah Menyaksikan Beberapa film ini Ini Hanako Gambarnya seperti ini ya Hanako ini merupakan Cerita Hampir Kerap sering muncul ya Di cerita anime Atau manga Yang berada di Jepang ya Sebetulnya Ini hantu ini Hanako ini Ada di toilet ya Kalau teman-teman tahu Jadi dia itu Sering Ada di toilet Sekolah Kalau Teman-teman masuk ke toilet Yang kosong Tiba-tiba Teman-teman Teman-teman coba tanya Gini Hanako Apakah kamu ada di sana Kalau Dia bilang Ya Aku berada di dalam Ya Maka teman-teman akan melihat Hantu ini ya Karena hantu Hanako ini Berada Di toilet Jadi teman-teman Ke toilet Hati-hati ya Yang nomor 10 Di Jepang ini adalah Namanya TKTK ya TKTK itu merupakan Seorang cerita Bahwa ada gadis muda Yang terjatuh Di atas rel kereta api Dan Tubuhnya itu Terbelah ya Menjadi Dua Konon hantu ini Juga Berhasil Karena ada Seorang gadis Yang Apa Bertemu dengan Gerombolan Penjahat gitu Terus akhirnya Melarikan diri Terus ke sambar Rel kereta ya Kereta api Konon hantu ini Kalau bertemu itu Dia mencari kakinya ya Karena Terbelah itu Dia mencari Kakinya Dan apabila Dia bertemu dengan seorang Dia akan bertanya Dimanakah kedua kakiku Dan teman-teman Apabila menjawab Tidak sesuai dengan Tidak sesuai dengan Lokasi yang benar Bisa-bisa Orang itu akan Mengalami malapetaka Yang ke sebelas adalah Ini seperti disini Fotonya Akaname Akaname itu apa Akaname itu adalah Hantu yang konon tinggal Di dalam toilet juga ya Dia suka menjilati kotoran Dan debu yang berkumpul Di dalam toilet Kulitnya ini Kalau kita lihat ya Warnanya merah Makanya Ia Juga mengelupas ya Karena Makanya Sering disebut Akaname Ini juga memiliki lidah Yang Sangat panjang Jadi Dia juga Apa Istilahnya Senang dengan toilet-toilet Yang kotor ya Jadi Kalau teman-teman Punya toilet Sebaiknya dibersihkan Biar tidak ada hantu Seperti ini Yang ke dua belas adalah Nopi Rabu Nopi Rabu itu adalah Hantu tanpa wajah Ini fotonya seperti ini Ia menakuti-nakuti manusia Dengan cara menampakkan diri Di berbagai tempat Ini khususnya di toilet Wanita Hantu ini dikenal juga Sebagai hantu internasional ya Karena ini Bukan hanya muncul di Jepang ya Karena di kota negara lain Ini pernah muncul di HW Di HW Orang lain menyebutnya Mujina Terus yang ke tiga belas Itu adalah Kokurisan Ini adalah Coba bisa lihat kokurisan Kokurisan ini Permainan yang populer Di anak SMA Di Jepang Kalau di Indonesia itu Kita nyebutnya Jalangkong ya Cara bermainannya itu Adalah ada dua orang Duduk bersebelah Berseberangan gitu Berseberangan Terus dia Kayak memanggil gitu loh Kokurisan Kokurisan Katakan padaku Nanti kertasnya akan bergerak sendiri Dan akan Apa namanya Dia akan menjawab Pokoknya Dia akan bergerak sendiri Seperti itu Karena ada Yang masukin Oke Itu aja Tiga belas Tiga belas hantu Jepang dari Mr.Andre Yang udah Mr.Andre review Lebih Serem mana Hantu yang berada Di Jepang Ini hantu di Jepang Seperti ini Apa hantu di Indonesia Yang seperti ini Coba nih Serem yang mana Teman-teman Jika suka dengan Review dari Mr.Andre Seputar misteri Atau apa aja Yang Mr.Andre bisa review Silahkan Jangan lupa Subscribe Like dan share Kita bertemu lagi Di video-video lainnya Thank you Dadah Dadah